Bapak yang di surga kami berterima kasih karena di tengah-tengah sembah bakti kami, Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan Tuhan berkenan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapak kami berdoa kiranya urapan dari surga terjadi atas kami semua, baik yang memberitakan maupun kami yang mendengarkan pemberita ini. Sehingga kami sungguh-sungguh memahami, mengerti, dan lebih daripada itu bisa menyimpan dan menerapkan dalam kehidupan kami hari ke sehari. Baik kami semua yang ada di dalam gedung gereja ini maupun yang ada di luar di sana yang nanti mengikuti ibadah ini secara online, Tuhan memberkati semua. Terima kasih Bapak di surga kami serahkan pemberitaan firman-Mu dari awal tengah sampai akhir sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, silahkan duduk. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Kerinduanku, Kerinduan Kita Bersama. Apa itu? Nah mari kita lihat Alkitab kita. Saya masih tertarik untuk membahas surat Filipi, Pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Surat Filipi, Pasal 1 ayat 9 sampai dengan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Kalau kita lihat teks ini, teks ini adalah dalam bingkai doa. Dan ini adalah doa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dengan sangat bergairah dan sangat bersuka cita. Nah kalau orang berdoa pasti mengharapkan doa itu terjawab. Kalau orang berdoa pasti merindukan itu terjawab. Sehingga kalau kita lihat di sini, ini adalah kerinduan Rasul Paulus yang didoakan itu terjadi di tengah-tengah jemaat. Ini juga kerinduan jemaat supaya apa yang dirindukan oleh Rasul Paulus itu terjadi di dalam kehidupan bersama berjemaat. Kenapa? Karena doa adalah permohonan yang tentunya sebuah kerinduan. Doa adalah sebuah permohonan yang tentunya adalah kerinduan apa yang didoakan itu menjadi kenyataan, apa yang didoakan itu menjadi real, apa yang didoakan itu menjadi sesuatu yang nyata. Dan itu sebabnya saya merasa ini adalah kerinduan Rasul Paulus atas jemaat Filipi. Supaya apa yang didoakan di sini itu terjadi. Dan jemaat Filipi pasti juga merindukan yang seperti itu. Nah, kalau kita kembali ke kita sebagai pribadi maupun sebagai jemaat, apa yang kita rindukan. Sebagai pribadi, apa yang kita rindukan terjadi ketika kita ikut Tuhan. Sebagai gereja, apa yang kita rindukan terjadi di gereja ini. Itulah yang disampaikan oleh Paulus di dalam doanya. Inilah doaku dan ini semangat. Inilah doaku. Ini bergairah, inilah doaku untuk jemaat di Filipi. Inilah doaku. Saya pikir untuk kita sekalian. Perhatikan disitu ayat yang ke-9 disitu dikatakan, dan inilah doaku. Semoga kasihmu melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala pengertian. Artinya apa? Apa yang dirindukan oleh Paulus? Apa yang dirindukan oleh jemaat? Apa yang kita rindukan sebagai orang percaya? Apa yang kita rindukan sebagai jemaat Tuhan? Paulus merindukan sebagai anggota jemaat atau sebagai gereja kiranya kasihmu makin melimpah. Apa jemaat Filipi tidak memiliki kasih? Jelas jemaat Filipi memiliki kasih. Buktinya ketika Rasul Paulus pelayanan, mereka sehati sepikir men-backup, mendukung pelayanan Paulus. Ketika Paulus ada di penjara, mereka juga memikirkan bagaimana ada orang yang diutus di sana dan ada dana yang bisa membantu. Artinya ada kasih sebenarnya. Tapi Paulus rindu sekali jemaat ini memiliki kasih. Bukan hanya sekedar kasih. Tapi dikatakan kalau kita lihat disini kasih yang makin melimpah. Kasih yang disini dikatakan kasih yang jumlahnya banyak lagi dan lagi. Ini bukan hanya kasih yang banyak sekali dan setelah itu hilang kasihnya. Bukan. Ini adalah kasih yang kalau kita lihat kasih yang terus menerus ada. di dalam kengcim diterjemahkan abound yet more and more. Ini melimpah terus lagi dan lagi dan lagi. Ini yang dirindukan oleh Paulus. Ini yang dirindukan jemaat. Sumpah kita ini bukan kuasinya besar. Sesudah itu tidak punya kasih. tetapi kasih yang melimpah tapi more and more and more. Kasih yang melimpah yang terus, terus, terus dan terus. Ini yang dirindukan oleh seorang rasul kepada jemaat di Filipi. Saya pikir ini yang kita rindukan. Sumpah kita ini memiliki kasih. Kasih yang bukan banyak banget tapi sudah itu berhenti. Tapi kasih yang terus, terus, terus. Saya membayangkan ini bukan kasih yang seperti banjir bandang. Banjir bandang itu air yang melimpah-melimpah wut, 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 wut tapi malah menghancurkan. Dan setelah itu tidak ada lagi. Tapi ini juga bukan kasih seperti banjir di Jakarta. yang mengenangi beberapa daerah dan beberapa hari tapi sudah itu tidak ada lagi. Tapi ini adalah kasih yang seperti saya pakai istilah kalau di desa itu ada namanya membelik atau mungkin membelik itu bahasa Indonesianya itu mungkin mata air tapi kecil. Di desa yang saya ada tanah sedikit di situ, di bawah itu ada belik atau mata air yang kecil. Tapi mata air yang kecil ini dia terus mengeluarkan air dan dia membasahi bahkan memberi kesuburan kepada tanah di sekitarnya sehingga tanah ini bisa ditanami padi terus-menerus karena air ini. Dan orang-orang orang sana berkata mata air ini musim kemarau dia tidak pernah habis selalu mengeluarkan air dan selalu membasahi bumi-bumi di sekitarnya selalu menggendangi sawah di sekitarnya sehingga bisa ditanam padi terus-menerus. Kalau musim hujan dia juga tetap mengeluarkan yang sama. Saya pikir itu gambaran yang dibuat oleh Rasul Paulus di sini kasih yang mengalir terus di dalam dirimu mungkin tidak besar seperti banjir bandang mungkin tidak banyak mungkin tidak terlalu banyak tapi dia mengalir terus mengalir terus mengalir terus mengalir terus sampai di sekitarnya itu merasakan kasih itu sampai di sekitarnya itu merasa diberkati sampai di sekitarnya itu betul-betul menikmati kasih itu itu yang dirindukan kita dipenuhi kasih yang melimpah-limpah dan kasih di sini dikatakan kasih dalam pengetahuan yang benar dan persepsi yang benar artinya perasaan dan pengertian yang benar kalau saya memperhatikan di sini maksud Rasul Paulus dia mengharapkan bahwa kasih itu bisa mengalir terus dan mengalir terus dan orang di sekitarnya merasakan kalau kasih itu didasarkan pada pengetahuan yang benar kemudian kemudian disampaikan dengan perasaan dan pengertian yang benar jadi artinya Paulus merindukan jemaah di Filipi itu kasihnya itu muncul dari hatinya yang terus menerus nah kasih yang seperti itu mesti didasarkan kepada pengetahuan yang benar ketika dasarnya pengetahuan yang benar maka ekspresinya pun benar dan pengertiannya pun benar kenapa dasarnya benar zaman dulu di tanah Yahudi atau di Palestina di sana kalau ada kematian apalagi kalau itu orang kaya itu ada tidak langsung dikubur tapi ada upacara ada ritual menangis jadi menangis untuk jenazah itu nah biasanya kalau orang kaya itu dia bisa menyewa orang untuk menangis ya menangis dari pagi sampai sore nanti bayarannya berapa mungkin kemudian yang dari ada sip-sipan yang malam sore sampai tengah malam itu berapa tapi dia tugasnya menangis 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 jenazah yang di 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 orang yang ditinggal mati oleh jenazah itu dia mewujud nyatakan kasihnya itu dengan menangis dia menangis dia menangis dia menangis tetapi supaya dia kelihatan bahwa ini dukanya itu begitu dalam supaya kelihatan bahwa yang meninggal ini punya pengaruh yang banyak di kampung itu maka yang yang mungkin ahli warisnya itu menghubungi orang-orang kampung untuk menangis dan dibayarin untuk menangis itu nah orang yang menangis itu tukang tangis bayaran itu dia sebenarnya tidak mengasihi kalau dia menangis ekspresinya ekspresi menangis tapi itu tidak didasarkan kepada kasih yang benar itu tidak didasarkan pada pengertian yang benar kalau dia menangis itu karena ada upahnya kalau dia menangis karena motivasinya bukan karena mengasihi jenazah ini kalau dia menangis motivasinya bukan karena dia menghormati merasa kehilangan kepada jenazah ini kalau dia menangis karena ada upahnya apalagi kalau nangisnya itu keras itu mungkin upahnya lebih banyak dia nangis keras tapi itu bukan kasih yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus itu adalah kasih ekspresinya kasih tapi dasarnya bukan motivasinya bukan Paulus tidak mau itu Paulus mau kasih itu mengalir terus tapi kasih yang dasarnya itu benar kalau dasarnya benar ekspresinya pun benar kalau dasarnya benar maka tindakan kasih itu benar dan Paulus mau jemaat Filipi itu kasihnya seperti mata air yang terus-menerus membasai di sekitarnya dan orang-orang bisa menikmati kasih itu ini 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 juga bukan kasih yang pura-pura bukan kasih yang ada maunya ini adalah kasih yang benar yang berlimpah-limpah terus lagi dan lagi sehingga kasih itu mewarnai kehidupan cemaat itulah kerinduan Paulus itulah kerinduan hamba Tuhan itulah kerinduan jemaat supaya di dalam kehidupan kita bersama ini supaya di dalam kita berjemaat ini supaya di dalam kita ini sebagai kumpulan kelompok orang-orang yang percaya yang disatukan dalam gereja itu memproduksi kasih yang terus-menerus yang terus-menerus dan lagi dan lagi dan lagi istilah di dalam bahasa Inggris more and more terus dan terus dan terus dan kasih itu bukan kasih yang pura-pura kasih yang punya motivasi lain bukan kasih yang yang ada maunya bukan tapi kasih yang didasarkan kepada pengertian yang benar pasti ekspresinya benar dalam keadaan yang demikian dalam keadaan orang yang mengasihi seperti itu pastilah jauh dari iri hati kalau orang mengasihi dengan benar kalau orang itu hidupnya mengalir kasih maka jelas tidak ada kritik yang menghancurkan tidak ada sinisme terhadap yang lain kenapa karena kasih yang muncul kalau kasih yang muncul yang mengalir jelas tidak ada senggol menyinggol tidak ada menyerekal menjatuhkan teman yang lain dan tidak ada yang melukai satu dengan yang lain dan itu harapan hamba Tuhan itu kerinduan seorang rasul itu kerinduan kita supaya di dalam hidup kita bersama itu mengalir kasih mungkin tidak terlalu besar tapi terus dan terus dan terus dan terus dan terus sampai orang-orang di sekitarnya itu mendapat manfaat sampai orang-orang di sekitarnya mendapat berkat kasih yang demikian mesti kasih yang didasarkan kepada kebenaran dan kasih yang didasarkan kebenaran di situ diekspresikan secara benar itu kerinduanku dan seharap itu kerinduan kita bersama kasih yang terus mengalir kasih yang terus memberkati kasih yang terus menjadi manfaat bagi orang lain kasih yang terus bisa mengampuni kesalahan orang lain kasih yang terus bisa menerima kekurangan orang lain kasih yang terus bisa ikut berasa bahagia atas kesuksesan orang lain kasih yang terus mengalir yang menjadikan indah di dalam suasana kehidupan kita bersama kerinduan kerinduan yang berikut saudara perhatikan ayat 10 disitu memilih yang baik ayat 10 dikatakan sehingga kamu dapat memilih yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari kristus ini kerinduan seorang rasul kepada jemaat Filipi ini kerinduan Tuhan ini kerinduan kita bersama supaya kasih kita itu dasarnya benar kasih kita itu mengalir terus memberkati memberkati orang lain tapi juga supaya kita bisa memilih yang baik menarik disini ini bukan sekedar memilih dari banyak hal kalau memilih memilih pasti saudara berpikir misalnya kita beli mangga ada banyak mangga gitu kemudian kita memilih pasti memilih yang manis yang enak yang mungkin yang besar tapi yang manis yang enak seperti itu tidak mungkin saudara ke pasar kemudian ada mangga kemudian asa memilih yang busuk asa memilih yang kejut yang asa memilih yang bungkik tidak mungkin pasti kita milih yang baik milih yang enak milih yang manis tapi yang menarik kata yang dipakai oleh Rasul Paulus memilih disini bukan hanya sekedar memilih bukan hanya sekedar memilih diantara yang banyak tapi terkandung di dalamnya kata memilih ini mengevaluasi bahkan menguji sampai kita tahu yang murni yang betul yang benar-benar baik itu kata memilih disini nah mungkin saya bisa membayangkan kalau saudara pernah kalau di Jogja kan kain yang cukup terkenal adalah batik kalau saudara awam saudara tidak akan bisa tahu mana batik asli batik tulis atau batik cap atau cetak tidak tahu kita hanya lihat yang baik yang baik yang baik yang baik atau mungkin kita hanya pilih yang mahal yang mahal tapi kita tidak tahu apa buktinya apa bukti bukti apa tanda-tanda batik tulis yang asli itu kita hanya bisa memilih oh ini kayaknya bagus oh ini harganya mahal pasti bagus oh ini cocok dengan hanya memilih itu tapi ini kata memilih yang dipakai rasul paulus bukan itu ini kata memilih ada seperti seseorang yang beli batik kemudian dia tahu ciri batik yang halus ciri batik yang tulis itu yang bagaimana biasanya motifnya tidak simetris dan sama persis kalau simetris dan sama persis biasanya cap karena capnya sama itu misalnya kemudian dia bisa bisa lihat misalnya baliknya disini dengan depannya ada perbedaan kemudian mungkin ada yang pintar menciup bau malam atau bau cat saya juga gak tahu kemudian mungkin dia bisa yang lebih pintar lagi hanya dengan begini-begini kemudian dia dia tahu ini tulis nah itu maksudnya dia bisa meneliti dia bisa mencermati dia bisa mengevaluasi dia bisa menguji sehingga tahu betul ini yang paling baik lah ini bicara apa ini adalah bicara tentang entah itu pikiran entah itu perasaan entah itu kehendak rasul ingin jemaat itu kalau berpikir dia bisa menyaring dia bisa menguji dia bisa meneliti ini pikiran ini baik atau tidak pikiran ini morni atau tidak pikiran ini ada ujung-ujungnya udang dibalik batu atau tidak ini pikiran ini menjatuhkan orang-orang dia bisa menguji pikirannya sampai ketemu pikirannya yang paling baik kalau bicara perasaan juga begitu ah perasaan saya ini iri hati enggak perasaan saya ini morni enggak perasaan saya ini berkenan kepada Tuhan enggak perasaan saya ini menyakiti orang lain enggak perasaan saya ini menjadi berkat dia bisa meneliti itu dan memilih perasaan yang baik tindakan juga begitu entah kata-kata entah tindakan nyata dia bisa menyaring dia bisa meneliti dia bisa mengamati dia bisa menguji kata-kata perkataan tindakan konkret yang baik bukankah ini keriduan yang luar biasa sehari hidup jemaat saya bukan hanya memiliki kasih yang terus mengalir tapi pikirannya baik perasaannya baik tindakannya juga baik tapi bukan hanya memilih yang baik dia bisa mengevaluasi diri dia bisa menguji dirinya yang terbaik pikiran itu yang seperti apa yang perasaan yang baik itu seperti apa tindakan yang baik itu seperti apa itu keriduan rasul kepada jemaat di Filipi dengan demikian kalau orang bisa menguji pikirannya bisa mengetes perasaannya bisa mengevaluasi tindakannya maka dalam kehidupannya maupun dalam pengabdian dan pelayanannya dia pasti mengabdi melayani dengan murni tidak ada kepalsuan tidak hanya yang baik dari luar dia betul-betul yang baik yang sangat baik yang paling baik yang murni yang tulus dan bukan hanya baik di luar tapi dalamnya busuk kalau misalnya dia berkutbah bukan hanya khutbahnya yang bagus tapi busuk di dalamnya kalau dia melayani dengan pujian nyanyinya bukan hanya nyanyinya yang bagus yang seperti begitu bagusnya sampai menyentuh tahta Allah tapi hatinya bos orang karu-karuan bukan hanya kalau dia menari tariannya bagus lenggak lenggoknya luar biasa mempesona seolah-olah menarik malekat itu hadir untuk ikut menari tapi dalamnya kropos kalau dia main musik bukan hanya luar biasa permainannya bukan hanya membuat orang kagum karena artnya seninya yang begitu luar biasa tapi imannya tidak ada sama sekali kalau membuat video untuk di upload di youtube bukan hanya bagus sekali hebat dari sisi apa saja hebat tapi kering kerontang di dalamnya kalau menjadi penerima tamu bukan hanya senyumannya yang indah cara menariknya jemaat yang begitu tulus tapi hatinya awas sih wonggi bukan seperti itu tapi bisa memilih yang baik istilah disitu yang excellent yang terbaik karena pikirannya baik perasaannya baik tindakannya baik maka pelayanannya pengabdiannya dalam bentuk apapun itu dia memilih yang terbaik itu kerinduan hamba Tuhan itu kerinduan umat Tuhan itu kerinduan kita semua kiranya kita bukan hanya memiliki kasih yang melimpah-limpah yang terus-menerus dan mengairi orang-orang di sekitarnya tapi kita bisa berpikir yang baik kita bisa punya perasaan yang baik tindakan yang baik sehingga pengabdian kehidupan pelayanan kita adalah excellent luar dan dalam the best luar dan dalam bukan hanya penampilannya yang the best tapi dalamnya juga the best itu yang dirindukan Tuhan buat kita semua tahu yang terbaik itu yang didoakan Rasul Paulus itu yang dirindukan oleh Rasul Paulus itu yang diinginkan hasrat yang begitu besar saya mau Filipi ini kasihnya terus-menerus saya mau Filipi ini bisa memilih yang terbaik sehingga pelayanan baik pengabdiannya baik kalau demikian nanti ketika Yesus datang maka kamu akan didapati seperti mempelai mempelai yang cantik yang rupawan yang sempurna yang indah tak bercacat celah sehingga menyenangkan mempelai lagi-lagi ketika menjemput kita semua kita semua akan menghadap Tuhan di kelompok alumni STI disitu tiga hari ini ada berita duka pendeta pendeta yang meninggal seperti mendadak artinya sakit sebentar kemudian meninggal atau ada covid kemudian meninggal seolah-olah kok kayak gitu sebenarnya tidak semua akan menghadap Tuhan semua akan bertemu dengan Tuhan tapi bisakah kita kalau kita ketemu Tuhan nanti atau sekarang atau berusaha atau masih lama tapi kalau ketemu Tuhan kita didapati tidak bercacat celah seperti mempelai perempuan yang berdandan indah cantik menarik siap sehingga menyenangkan sang mempelai laki-laki itu itu dimungkinkan kalau apa saudara bisa memilih yang terbaik pikiran yang baik perasaan yang baik tindakan yang baik sehingga hidup saudara adalah yang terbaik pengabdian saudara terbaik pelayanan saudara terbaik tidak ada kepalsuan tidak ada kemunafikan tidak ada hanya luaran yang baik tapi excel luar maupun dalam the best bentuk pelayanan apapun yang nampak maupun yang tidak nampak maka ketika Jesus datang dan menjemput saudara dan saya berbahagialah engkau karena engkau melakukan segala sesuatu yang Tuhan mau yang ketiga saudara perhatikan ayat 11 disitu ayat 11 dikatakan penuh penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah ini menarik kerinduan Tuhan kerinduan Paulus kerinduan jemaat di Filipi supaya kasih itu mengalir terus 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 more and more sampai orang di sekitarnya merasakan kasih itu dan merasakan manfaat itu tapi bukan hanya itu jemaat di Filipi itu kiranya bisa memilih yang baik pikiran yang baik perasaan yang baik tindakan yang baik sehingga hidupnya pengabdiannya pelayanannya excel luar maupun dalam tapi yang ketiga bukan hanya itu Paulus juga merindukan supaya jemaat itu dikatakan penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah nah kalau saudara petani atau saudara seorang pekebun apapun kebunnya entah itu mangga entah itu durian entah apel entah anggur entah apa saja pasti merindukan buah dan pasti kita tidak berpikir mudah-mudahan durian saya keluar buahnya satu saja tidak mungkin penuh buah kalau kita punya mangga ya mudah-mudahan mangga saya tahun ini buahnya satu saja kecil yang bungkik yang kejut karena saya lagi nyidap tidak mungkin pasti ingin yang banyak buahnya nah dalam konteks itu Tuhan Yesus sering memberikan perumpamaan bahwa kalau umat Allah itu kebun anggur kalau umat Allah itu kebun arah Tuhan juga ingin buah yang banyak Tuhan juga ingin berbuah yang lebat dan ini Rasul Paulus bukan hanya ingin supaya jemaat itu penuh kasih yang melimpah terus-menerus bukan hanya supaya jemaat itu bisa memilih yang terbaik pikirannya perasaannya kendaknya pelayanannya yang terbaik tapi Paulus juga menginginkan supaya jemaat itu mengeluarkan buah buah yang penuh buah yang banyak buah kebenaran itu ya saya tidak bisa berbuah memang tidak bisa kita orang gagal kita orang berdosa tapi Yesus yang mempunya kebun anggur itu dialah yang berkarya sehingga anggur itu memungkinkan berbuah banyak kita orang berdosa yang mungkin buahnya juga dosa buahnya kebinasaan tapi Yesus yang menembus kita sehingga kita menjadi manusia yang hidup yang benar dan dia yang memampukan kita bisa berbuah kebenaran dia yang memampukan kita bisa berbuah kehidupan dia yang memampukan kita bisa memproduksi buah yang Tuhan mau itu sebabnya Tuhan Yesus berkata tanpa aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa kenapa kamu berdosa kamu orang yang gagal kamu orang yang ujung-ujungnya mati tapi di dalam aku maka apa yang tidak mungkin itu jadi mungkin kamu bisa berbuah banyak saya bisa berbuah banyak saudara bisa berbuah banyak Tuhan yang mengerjakan di dalam diri kita supaya kita bisa berbuah banyak Tuhan kalau membayangkan Tuhan yang menanam sebuah tanaman dia yang mengerjakan tanah itu yang memberi pupuk yang memberi penyiraman yang memberi sinar matahari yang memberi kehidupan yang memberikan perawatan yang konsisten sehingga pohon itu bisa bertumbuh dan pohon itu bisa berbuah banyak kalau dia menebus saudara dan saya kalau dia menyelamatkan saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang tertembus menjadi umat perjanjian menjadi orang yang hidup dialah yang akan menyegarkan hidup saudara dialah yang akan menyiangi mendidik mendisiplin kita dialah yang akan membuat kita itu bisa hidup bergairah bisa punya pikiran bisa punya inovasi bisa punya kreativitas bisa punya banyak hal Tuhan Yesus memampukan itu sehingga kita bisa berbuah banyak kerinduan Paulus bukan hanya kasih yang terus mengalir bukan hanya bisa memilih yang baik yang baik aja lah yang baik saja yang murni yang suci jangan munafik jangan kamu flas tetapi yang murni ujilah ujilah kemudian yang terbaik tapi juga supah berbuah yang banyak penuh buah buah kebenaran ya memang tidak bisa tapi Tuhan lah yang mengerjakannya Tuhan yang memberikan vitamin sehingga hidup kita segar Tuhan yang memberi penyegaran sehingga hidup kita ini bergairah Tuhan yang memberikan kehidupan sehingga kita betul-betul hidup Tuhan yang memberikan kejernian berpikir kejernian di dalam melihat situasi sehingga kita bisa mempunyai kreativitas inovasi dan sesuatu yang terobosan terobosan yang baru yang memungkinkan kita bisa berkarya berbuah banyak Tuhan mau kita berbuah kebenaran bukan buah kejahatan juga bukan buah kemunafikan buah kepalsuan buah yang masam buah yang tidak enal itu sebabnya serahkan diri dan terimalah apa yang Tuhan mau biarlah dia bekerja di dalam diri kita mungkin mendisiplin kita ikuti saja mungkin memimpin kita mungkin memberikan kesegaran kepada kita mungkin memberikan pelajaran kepada kita mungkin memberikan tuntunan kepada kita ini subyektif yang penting saudara terima Tuhan dekat dengan Tuhan coba rasakan apa pimpinannya apa disiplinnya apa tantangannya dia yang mengerjakan di dalam dirimu sehingga kamu mampu untuk mengeluarkan buah menurut teks ini kalau kita lihat tulisan-tulisan Rasul Paulus kita bisa berbuah karakter yang baik karakter kita jelek kita mantan orang berdosa pikiran kita jelek karakter kita jelek tapi kalau roh kudus tinggal di dalam kita dan membiarkan roh kudus mengerjakan kita bisa keluar buah-buah itulah karakter tapi juga karya terbaik Tuhan yang memampukan kita berkarya kita melakukan pekerjaan yang baik yang memberkati diri kita yang memberkati keluarga kita yang memberkati orang lain yang memberkati gereja itu itu adalah buah karya yang terbaik juga buah harta yang dipersembahkan kalau karakter kita baik karya kita baik kemudian kita mendapatkan upah rezeki dan harta kita banyak harta kita bisa dipersembahkan kepada Tuhan itu juga buah persembahan harta benda kepada Tuhan kemudian pujian bibir yang penuh dengan pujian bibir yang penuh dengan nyanyian bibir yang penuh dengan kekaguman kepada Tuhan yang terus memuji Tuhan berterima kasih bersyukur menyanyi Tuhan itu juga buah puji-pujian yang disukai Tuhan kemudian buah jiwa-jiwa yang diselamatkan jiwa-jiwa yang diberkati oleh karena karakter kita jiwa-jiwa yang diberkati oleh karena karya kita jiwa-jiwa yang diberkati oleh karena nyanyian kita dan akhirnya dia ikut kita dan kita bahwa kepada Kristus dia menjadi jiwa yang diselamatkan itu buah yang Tuhan sukai jadi ada buah karakter ada buah karya ada buah kekayaan harta benda ada buah kepujian puji-pujian ada buah keselamatan jiwa dipenuhilah dengan buah-buah itu itu yang Tuhan rindukan apa yang Tuhan rindukan apa yang saya rindukan apa yang saudara dan saya rindukan bersama sebagai jemaat kasih yang melimpah yang terus menerus mengalir dan dinikmati oleh orang di sekitar kita pendeknya jadi berkat bagi sesama memilih yang baik kita bisa memilah-milah ini pikiran yang baik atau tidak kita bisa mengklarifikasi kita bisa membedakan kita bisa mengevaluasi ini perasaan baik atau tidak menyakiti atau tidak ini tindakan ini menjadi berkat kita bisa kita memilah-milah mengevaluasi itu kemudian pilihlah berpikir yang baik berperasaan yang baik bertindak yang baik ketika itu hidup layani mengabdi Tuhan dengan yang terbaik bukan kepalsuan yang terakhir hasilkan buah yang banyak karakter saudara harus semakin baik karya saudara harus pemberkati banyak orang harta saudara untuk kebucian kemuliaan bagi Tuhan bibir ini untuk yang memuliakan Tuhan dan jiwa-jiwa bagi Tuhan mari kita tunduk kepala dan berdoa selamat menikmati